Audacity adalah aplikasi pemberi efek suara terbaik di dunia open source. Dirilis sejak 20 tahun yang lalu, Audacity memiliki banyak sekali fitur-fitur keren yang biasa digunakan baik mereka yang pemula maupun yang sudah profesional. Dan yang paling penting, Audacity gratis dan bisa digunakan baik untuk Windows, Linux maupun Mac. Saya sendiri menggunakan Audacity untuk mengedit video-video saya yang saya upload di YouTube agar suaranya tidak terlalu besar, kadang saya gunakan untuk mengurangi noise, untuk memberikan back sound, dan lain sebagainya. Pada video ini kita akan belajar menginstall Audacity versi terbaru, yaitu 2.3.3 di sistem operasi Windows. Teman-teman silahkan buka browser favoritnya. Di kolom pencarian silahkan ketik Audacity spasi download. Ya, kita langsung saja ya, pilih yang untuk Windows. Nah, disini versinya sudah versi terbaru, yaitu 2.3.3. Kita gulung sedikit ke bawah. Dan disini ada 2 link unduhan. Yang pertama, dia menggunakan user manual dan yang kedua zip. Ukurannya lebih kecil tapi tanpa user manual. Saya akan pilih yang atas saja. Ya, berikutnya kita pilih yang Audacity Windows Installer. Di kotak konfirmasi ini kita klik save file. Lokasinya akan saya simpan di desktop saja untuk mempermudah. Oke, selesai. Untuk instalasi teman-teman silahkan double klik. Nah, kita bisa pilih bahasa nih. Kita coba bahasa Indonesia ya. Indonesian. Oke. Ya. Lanjut. Lanjut lagi. C program file selanjut. Ini karena saya sudah menginstall Audacity sebelumnya, dia minta konfirmasi. Yes. Kita klik lanjut lagi. Klik pasang. Tunggu beberapa saat. Kayaknya nggak lama. Klik lanjut. Nah, ini kalau centangnya ada. Kita klik selesai. Dia otomatis Audacity-nya akan berjalan. Seperti ini. Minta research. Yes. Nah. Selamat datang ini bisa dibuang dengan di klik. Klik OK. Dan teman-teman sudah bisa menggunakan Audacity dengan versi terbaru. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya sebelumnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.